Cari Handel pada AR-15 telah lama menjadi subyek kontroversi. Apakah itu adalah bidikan, pegangan jinjing, atau keduanya? Pegangan jinjing pada senjata api bukanlah hal yang istimewa, karena banyak senjata yang memilikinya, mulai dari senapan serbu hingga senapan mesin. Tapi, pegangan jinjing pada senapan mesin memang lebih masuk akal, karena senapan mesin memiliki ukuran yang berat, dan juga pegangannya sering terletak di laras, sehingga ketika mengganti laras yang panas setelah ditembakkan, akan relatif menjadi lebih mudah. Jadi, mengapa desain seperti AR-15 menggunakan carry handle alias pegangan? Meskipun disebut pegangan jinjing, namun banyak yang tidak menyarankan untuk membawa senapan dengan cara menjinjingnya, karena di lingkungan taktis modern, penggunaan seperti itu dianggap adalah kesalahan besar. Lantas untuk apa carry handle itu ada? Jawabannya, tanpa adanya carry handle pada senapan seperti AR-15, maka senapan akan sulit digunakan. Jika kalian melihat desain AR-15, perhatikan bagaimana larasnya berada dalam satu garis lurus dengan popornya. Desain inline ini membuat perbedaan besar dalam menggunakan senjata, sehingga bidikannya harus lebih tinggi karena desain inline. Pada AR-15, bidikannya ada di dalam pegangan jinjing. Ketinggian ekstra itu diperlukan untuk memastikan bidikan dapat digunakan dengan benar. Jika lebih rendah, hampir tidak mungkin untuk menempelkan pipi dengan baik. Meski demikian, desain inline ini memiliki keunggulan dapat membantu membuat senapan lebih terkontrol dan memungkinkan pengguna untuk secara efektif menahan recoil. Pada senapan AR-15 varian A1 dan A2, ia memiliki pegangan jinjing tetap alias fix, sehingga jika ingin memasang bidikan optik, perlu menggunakan dudukan terpisah. Namun ketika Angkatan Darat Amerika menstandarisasi real BKT ini mil STD-1913 pada tahun 1995, maka telah mengubah pendekatan untuk aksesoris senjata, sehingga senapan militer modern sudah jarang menampilkan pegangan jinjing lagi. Pada akhirnya, kini diragukan apakah masih memerlukan pegangan jinjing pada AR-15. Pegangan jinjing dianggap sudah usang dari perspektif militer, dan pegangan jinjing yang dapat dilepas juga tidak digunakan secara umum. Namun, salah satu keuntungan utama dari adanya pegangan jinjing adalah bisa melindungi bidikan yang ada di dalamnya dari benturan. Terima kasih telah menonton!